Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusantara siang. Kita masih berdialog mengenai wabah ebola dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama Pak Miko. Selamat siang Pak Miko. Iya selamat siang. Pak kita berdialog kembali mengenai wabah ebola yang terjadi di Afrika. Pak Miko ini di Afrika saat ini juga sama sedang berjibaku dengan virus COVID-19. Kemudian ada wabah ebola, kemudian tentu ini WHO akan menyarankan untuk dilakukannya vaksin seperti itu. Kemudian dengan adanya wabah ebola ini apakah bisa dilakukan vaksinasi secara bersamaan seperti itu Pak? Sekaligus dua. Ada dampaknya enggak Pak ke tubuh manusia Pak? Jadi kalau vaksinasi atau imunisasi itu diberikan vaksin itu yang berisi virus itu begitu. Baik itu virus yang dimatikan atau virus setengah hidup begitu atau dilemahkan. Nah kemudian kalau itu pertimbangannya adalah mana yang lebih menyeramkan begitu. Nah harus diberikan lebih daru. Lebih menurut saya pada daerah endemis atau negara endemis vaksin ebola lebih didahulukan dibanding vaksin COVID begitu. Karena kematiannya lebih tinggi atau se-efeknya lebih tinggi dibanding COVID. Jadi itu sangat beralasan kalau ebola didulukan. Bahwa sekipun kasus ebola mungkin baru enam dikongo begitu. Misalnya enam pun itu harus vaksinasi diberikan kepada penduduk daerah endemis atau negara endemis. Jadi harus dilemahkan karena tujuannya adalah mengurangi kematian akibat ebola. Bukan mengurangi kesakitan akibat ebola begitu. Jadi tujuannya adalah mengurangi kematian. Kalau kematian setahu saya akibat COVID-19 di Afrika. Karena kecil gitu. Jadi menurut saya amat peralasan kalau vaksin ebola ini diberikan lebih dahulu kemudian baru vaksin COVID. Vaksin itu bisa diberikan sejangan bersamaan ya. Jadi kalau bisa ada waktu jeda gitu. Jaraknya berapa Pak? Ya, paling tidak sebulan. Kalau sebulan setelah ebola diberikan sebelah imunitasnya timbul. Kemudian sebulan kemudian diberikan vaksin COVID begitu. Vaksin COVID kan harus diberikan dua kali. Saya tidak tahu ebola rasanya cukup satu kali atau dua kali. Kalau dua kali ya artinya ada waktu lagi sebulan begitu. Itu harus diatur perjadahnya begitu. Kalau bisa seharusnya kalau dua kali ebola diberikan. Ya, dia harus dipuntaskan dua kali ebolanya. Kemudian baru COVID-nya dua kali setelah sejadah satu bulan. Jadi menurut saya harus vaksin ebola duluan pada negara atau daerah endemis. Begitu, Mbak. Baik, Pak Miko. Ini berbicara mengenai virus. Bisa disampaikan Pak seperti apa sih Pak? Virus itu bermutasi sehingga dapat menulis secara cepat, Pak. Ya, jadi virus memang semuanya gampang bermutasi. Faktor yang pertama menimbulkan mutasi adalah faktor lingkungan. Karena dia harus beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi, karena ada perubahan iklim seperti sekarang begitu. Perubahan iklim maka virus-virus itu semua virus. Baik itu virus influenza, virus COVID, virus Ebola. Kemudian semua virus bermutasi. Cuma kecepatannya. Kecepatannya paling cepat adalah virus influenza, paling cepat bermutasi. Kemudian virus COVID, kemudian virus Ebola mungkin lebih lama dari virus COVID. Nah, kemudian faktor kedua adalah, apa namanya, selain lingkungan, perlaku manusia. Perlaku manusia itu dalam makanannya akan menyebabkan juga kemudian bermutasi seperti Ebola. Tadi itu karena mutasinya terjadi karena orang suka memakan daging kera begitu. Jadi, yang kedua adalah lingkungan manusianya begitu. Dia suka makan apa? Suka makan antibiotik? Suka makan ayam? Suka makan sebagainya? Maka kemudian virus itu akan bermutasi sesuai makanan yang dimakan oleh manusia begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Tri Yunis Miko dari Epidemiolog Universitas Indonesia atas informasinya, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang, Mbak Lidia. Terima kasih sudah menonton!